Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di kumis beracu kali ini gua mau ngasih makan baby sugar glider jadi anaknya sugar glider gitu kan nah kebetulan kan si anak sugar glider ini baru berusia kurang lebih dua bulan nah gitu aku mau kasih tahu apa ya jadi cara ngasih makannya itu seperti apa gitu kan nah kebetulan sekarang jam kurang lebih jam 12 ya jam 12 lebih lah setengah satu nah kalau gua ngasih makan itu biasanya satu hari itu dua kali Hai yang pertama itu malam jadi kalau malam itu perkiraan dari jam 0 sampai jam tujuan lah paling lambat mungkin jam 8 gue baru ngasih makan sugar glider sugar glider gua gitu kan kenapa sore hari menjelang kemalem karena memang jam-jam segitu yusuf leader baru aktif gitu kan jadi dia kan hewan nocturnal gitu kan aktif di malam hari nah yang kedua gua ngasih makan biasanya itu siang nah gitu kan jadi biasanya jam apa ya jam 3 subuh lah jam 3 subuh sampai siang itu biasanya sudah itu dia lebih cenderung apa ya diem atau tidur gitu kan itu jadi sekitar siang jam 1-an lah kurang lebih jam 1-an gua itu baru ngasih makan lagi gitu kan ya mungkin kalau misalkan lagi mereka lagi tidur ya kalau gua ngasih makan otomatis dia pasti bangun gitu kan dan pasti dia makan gitu nah setelah makan itu siang ya perkiraan mungkin jam 2 setengah 3 atau paling lama jam 3 itu mereka tidur sebentar tuh nah nanti mulai bangun lagi kisaran jam 6 sampai jam 3 nanti jam 3 subuh gitu kan dia baru bangun tuh aktif gitu kan nah oke sekarang gua mau ngasih tau ya jadi ini kan masih baby banget gitu kan jadi jangan sampai kita bikin si bubur bayinya itu terlalu kental gitu kan karena kenapa dia kan awalnya itu masih menyusu diindukan ya gitu kan jadi kita jangan jangan terlalu memberi bubur itu terlalu kental jadi dibiasakan agak sedikit keencer-enceran gitu ya kan oke pokoknya ikutin gua terus nih gua mau bikin oke Hai nah disini gua selalu nyetok burbaynya disini nih jadi kebetulan ini sudah minim banget itu gua belum beli lagi nanti kita akan beli oke nah ini gua disini biasanya ngasih yang rasa beras merah ya beras merah kalau yang pisang itu kebetulan kayaknya sukar-seran kurang suka kayaknya ya terutama buat yang gua nih ya gua jarang banget ngasih yang pisang karena dia nggak suka gitu kan kadang gua kasih itu nggak bakalan habis nah untuk yang beras merah dia selalu habis gitu kan kadang juga gua selain ngasih yang rasa beras merah gua juga ngasih yang ubi yang ungu-ungu itu nah itu jadi gua ya itu aja dimix karena juga gua dicampur berantara yang rasa lebih itu sama yang beras merah tadi gitu nah ini gua mau bikin ya begini gua siapin ini udah ada airnya ya ini air bersih ya air yang bisa diminum itu jangan-jangan kalau bisa sih jangan kasih air yang dari kerang gitu kan oke gua bikin ya ini kita ambil satu setengah sendok dulu ya ini masih cair jadi kita bisa kira-kira gitu kan nih jadi masih cair ya nah ini masih cair banget oke ini berarti kurang kita tambahin lagi kita tambahin lagi ya kita aduk-aduk dulu sekolah rata masih agak ini ya masih agak cair oke oke kita tambah lagi berarti tadi udah kayak itu satu sendok ini gua kasih setengah sendok lagi tapi agak banyak ya setengah sendok tapi agak banyak jangan sampai terlalu kental jangan juga jangan sampai juga terlalu cair gitu kan sedang-sedang aja lah jadi biar bisa dijelat-jelat sama sih sudah baik-baiknya kebetulan disini gua pakai yang lebih itu kan yang kemarin-kemarin gua bikin videonya itu ada empat nah kebetulan dia masih tidur nih jadi nanti kita bakalan sedikit ngeganggu gitu kan kalau misalkan ngeganggu berarti dia bakalan namun gitu nah mungkin segini cukup ya nih jadi segini nah nggak terlalu kental tapi ini masih bisa ya ditambah lagi sedikit air ya jadi biar agak cair sedikit nah ini masih bisa diaduk soalnya belum rata juga nanti kalau bisa udah rata dia lebih apa ya jadi agak lebih kental jadi kurang sayurnya nah ini udah segini sih udah lumayan sih ya tapi ini bisa ditambah air lagi kalau menurut gue sih agak kurang hencer sedikit lah nah ini udah udah tambah air sedikit ini udah aduk lagi belum rata sih jadi kalau udah rata nih nah segini cukup lah ini agak cair ya tapi nggak terlalu cair banget karena biar apa ya jadi biar si babynya itu bener-bener kayak mungkin ibaratnya masih mengira itu kayak susu gitu kan susu ibunya gitu kan jadi masih lembut lah gitu kan ini masih ingin jilat-jilat gitu nah ini kita tumpahin ke tempat makanannya nah ini kita taruh di bawah 1 2 3 nah ini kita kasih empat 4 sendok ya jadi sesuai sama ini sih kalau gue jadi disini kan ada empat ekor nih ya kan si baby sebagiannya jadi gue kasih empat aja 4 sendok oke sekarang kita buka kandangnya ya jadi gue sedikit agak ganggu pasti dia bangun sih kalau bangun ya mungkin kita bisa main-main sebentar nah ini tadi makanannya ya jadi agak cair nggak begitu cair sih gitu oke nah bangun tuh pada bangun oke gue coba kasih makan ya ya saya langsung makan nih nah 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 dia makan tuh ini si white face jadi dia low moza ya jadi dia mukanya putih sih nah ini satu lagi dia makan tuh ya kan dia jadi masih dijilat-jilat makannya tuh nah mulai deh makan semua lapar kan dia gimana lucu kan jadi makanya dia dijilat-jilat jadi makannya kenapa gue nggak bikin terlalu apa ya kentol jadi biar dia proses makannya proses makannya itu cepet prosesnya tuh nah mulai lagi cu pada mau makan dulu nah tiga itu makan tuh satu lagi masih di dalam masih tidur ini jadinya lomba makan nih lucu kan nah jadi seperti itu itu jadi kalau misalkan kalian yang sudah punya sugar glider tapi masih keadaannya kecil ya masih baby itu kalau bisa ngasih makannya jangan terlalu apa namanya kentol ya agak cair-cair gitu nah dia lahap kan tuh kalau bisa juga di mix juga ya kalau misalkan hari ini tuh ada beras merah sekarang besok bisa kasih apa namanya ubi ubi abu tuh gitu kalau nggak bisa kalau misalkan siangnya nanti ganti-ganti gitu kan bisa dikasih buah juga cuman agak dia apa ya buahnya tuh kalau bisa agak dihancurin lah nah keluar tuh yang satu lagi nya gantian nah masuk lagi dia ya sudah makan oke deh kayaknya dia mau makan jadi gue taro aja ya ini buat dimasukin ke dalamnya nah udah mulai pada bangun deh oke kita masukin biar pada makan sendiri oke mungkin cukup cukup segitu aja video kali ini untuk ngasih makan sugar leather jadi semoga video ini bermanfaat dan kalau misalkan kalian belum subscribe boleh di subscribe bantu gue ya guys oke kalau misalkan bermanfaat boleh di share video salam kumis beracun 5 6 9 10 10 10 14 Terima kasih.